Berita terbaru Baradae, Putri Candrawati, dan Ferdi Sambo masih jadi pembicaraan utama dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ferdi Sambo dan Putri Candrati bersatu mengatakan jika Baradae ialah orang yang menembak Brigadir Joshua sampai tewas. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya jika Anda menekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari tonton video ini sampai selesai. Hal ini juga diungkap dengan kuasa hukum Baradae yang membeberkan strategi dari Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Terkait dari segi psikologi forensik yang diungkap dengan ahli Reza Indragiri. Dia juga mengungkapkan dua strategi yang dimainkan Depgen Ferdi Sambo dan Putri Candrawati untuk menghindari hukuman yang mengancam mereka. Terlebih lubang jarum yang saya maksud ini pasal 340 KUHP, yaitu ancaman maksimal hukuman mati, ujar sang ahli psikologi forensik ini. Dia menegaskan, jika tidak akan ada orang yang mau dihukum mati. Kemudian para terdakwa akan mencari cara agar bisa terbebas dari hukuman yang membayangi mereka ini. Dengan demikian, pesakitan akan menjalankan dua strategi, seperti yang dilakukan PC dan FS, terangnya menjelaskan. Kedua strategi tersebut dijelaskan Reza Indragiri dengan detail karena terus-menerus disaksikan dalam sidang Putri Candrawati dan Ferdi Sambo. Staregi pertama, yaitu atribusi eksternal, ucapnya singkat. Bagaimana agar penanggung jawaban ini dilimpahlan ke pihak lain? Lanjutnya menjelaskan, dari seisi persidangan satu ke persidangan lainnya, disampaikan jika mereka terlihat melimpahkan kesalahan pada Barada Eliezer. Atribusi eksternal ini diarahkan pada Richard Eliezer, ujar Reza tegas. Richard salah tafsir, Richard overdosis dalam memahami sebuah perintah, Richard memiliki inisiatif yang kebablasan, tegasnya lagi. Lalu strategi lainnya ialah menarik simpati, berusaha merebut simpati hakim, bahwa dia sesungguhnya adalah korban, ujar pakar psikologi forensik ini. Mereka kembali menyalahkan ada kejadian kekerasan pelecehan di Magelang, hingga berakhir pembunuhan Brigadir Joshua. Diungkapkan juga jika dua strategi tersebut selalu diulang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Terima kasih telah menonton!